Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa pengumuman seleksi ini akan kita buka di tanggal 14 Mei besok. Jadi besok pengumuman seleksi penerimaan CISN melalui Sekolah Pendidikan Kedinasan tahun anggaran 2024 kita umumkan ke seluruh masyarakat, pengumumannya akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 28 Mei. Tetapi teman-teman baru bisa melakukan pendaftaran, itu satu hari setelah pengumuman. Jadi nanti pendaftaran akan dimulai pada tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2024. Kenapa ada selisih pas satu hari? Karena ini adalah untuk persiapan dari teman-teman, baik itu teman-teman BKN ataupun teman-teman instansi untuk mempersiapkan running terhadap aplikasi atau sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Karena kita tahu bahwa pendaftaran Sekolah Pendidikan Kedinasan ini akan dilaksanakan secara online mulai dari pendaftaran sampai dengan nanti pelasanaan seleksi dan pengumuman kelulusannya. Semua dilakukan dengan menggunakan teknologi dan tentu tidak. Kalau menggunakan teknologi akan mudah untuk dicek apakah ada intervensi atau tidak. Nah, setelah dilakukan pendaftaran tentu nanti akan ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi akan dilakukan oleh masing-masing instansi, yang 8 instansi Sekolah Pendidikan Kedinasan ini, baik itu Badan Intelijen Negara ataupun Badan Pusat Statistik, Badan Cyber dan Sadi Negara, kemudian ada Badan Meteorologi dan Geofisika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, termasuk misalnya Badan Cyber dan Sadi Negara. Jadi, masing-masing instansi, termasuk Kementerian Keuangan, mohon maaf, untuk Sekolah Tinggi Akutansi Negara. Nah, masing-masing instansi nanti akan melakukan seleksi administrasi, siapa yang kemudian berhak untuk mengikuti seleksi. Dan setelah hasil seleksi dari masing-masing instansi, pengumumannya disampaikan siapa yang lulus seleksi, maka dari data peserta yang lulus seleksi akan dilaksanakan seleksi dengan menggunakan computer assisted test untuk materi SKD-nya, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli sampai dengan 6 Agustus. Data ini tentu saja, tanggal jadwal ini adalah jadwal saat ini, tentu nanti akan sangat tergantung pada jumlah peserta yang mendaftar. Jadi, ini adalah ancar-ancar awal terkait dengan seleksi kompetensi dasar yang akan kita laksanakan. Nah, selanjutnya nanti di pengumuman seleksi kelulusan akhir, itu akan disampaikan di tanggal 28 sampai dengan 30 September. Karena setelah pelaksanaan seleksi kompetensi dasar, itu akan ada beberapa seleksi-seleksi tambahan, terutama bagi teman-teman di instansi yang menyelenggarakan seleksi kompetensi tenis tambahan. Misalnya seperti teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, itu biasanya ada seleksi tambahan yang dilakukan di situ. Terutama terkait dengan kesemataan, termasuk kemudian tes psikologi yang diperlukan oleh lembaga-lembaga tadi.